Ibu Ida Dayak yang beberapa waktu ini sangat sering kali viral di tiktok Beliau ini terkenal dengan kemampuannya mengobati tulang-tulang yang bengkok hanya dalam waktu hitungan menit Padahal kalau dokter ortopedi saja biasanya itu jauh lebih rumit Banyak sekali tahapan-tahapan yang harus didalui Nah sedangkan Ibu Ida Dayak ini tidak memerlukan metode-metode itu semua Beliau hanya berbekal sebuah minyak yang diurutkan ke lokasi yang bengkok Di lokasi tulang yang bengkok misalnya Setelah itu cukup urut saja beberapa menit maka hasilnya pun bisa langsung kelihatan Bapak-bapak itu jumpa lagi kita di channel Sumber Bapak Biesyalwa Ini video ini muncul di berantah saya Sobhanawah Ini dari channel Lasehat Ulama 99 Yang berjudul Membongkar sisi lain Ibu Ida Dayak yang tidak diketahui banyak orang Siapa ini yang beliau bongkar ini Sobhanawah Biar tidak banyak diketahui orang mata Nampaknya ini beliau ini Lebih mengenal Ibu Dayak ini Sobhanawah Atau mungkin tetangganya jangan Atau mungkin masih familinya Satu desa mungkin saya kurang tahu Sobhanawah Saya belum pernah menonton video ini Sobhanawah Ini kembali lagi saya terangkan Saya belum pernah kalau saya mereksek video itu Saya belum pernah menonton video ini Langsung saya mereksek Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Ida Dayak yang beberapa waktu ini sangat seringkali viral di TikTok Beliau ini terkenal dengan kemampuannya mengobati tulang-tulang yang bengkok Hanya dalam waktu hitungan menit Padahal kalau dokter ortopedi saja Biasanya itu jauh lebih rumit Banyak sekali tahapan-tahapan yang harus dilului Misalnya saja harus koreksi pustur terlebih dahulu Dan fisioterapi Ada juga yang namanya bracing Evaluasi fraktur X-ray Sampai pada tahap operasi Bahkan selama masa-masa pemulihan pun masih harus menjalani terapi dan program rehabilitasi Misalnya saja seperti fisioterapi Atau terapi okopasi Untuk membantu memperkuat otot-otot dan meningkatkan fleksibilitas para pasien yang sedang diobati Menderita tulang yang bengkok Nah sedangkan Ibu Ida Dayak ini tidak memerlukan metode-metode itu semua Beliau hanya berbekal sebuah minyak yang diurutkan ke lokasi yang bengkok Di lokasi tulang yang bengkok misalnya setelah itu cukup urut saja beberapa menit Maka hasilnya pun bisa langsung kelihatan Dan memang benar-benar sembuh Tulang yang tidinya bengkok parah akhirnya bisa lurus dan normal kembali Selain itu ada juga satu hal yang unik yang membuat Ibu Ida Dayak ini layak dan patut untuk diapresiasi Terlepas dari saya sendiri belum mengetahui pasti agama beliau ini apa Kristen, Muslim, ataukah Dayak kah ringan Karena biasanya kalau seperti kami di Kalimantan ini agama orang-orang Dayak itu tidak terlepas dari tiga agama ini Muslim, Kristen, atau Dayak kah ringan Nah sedangkan Ibu Ida ini saya belum tahu pasti Tapi terlepas dari itu semua apapun agama Ibu Ida Dayak ini Pada saat mengobati Ibu Ida Dayak ini terlihat sekali nampak kebijaksanaannya ketika menangani pasien Di saat mengobati beliau tidak henti-hentinya selalu menyadarkan kita semua dan para pasiennya Bahwa kesembuhan itu datangnya hanya dari Allah SWT semata bukan dari beliau Nah inilah yang patut diapresiasi Karena bisa saja kalau kita meneliti sejarah belakangan ini Kalau ada orang yang sakti seperti Ibu Ida ini Bisa saja loh dia mengaku kalau itu mujizat dari Allah Ya itu ngeri-ngeri lagi sebetulnya Karena memang kemampuan dari Ibu Ida Dayak ini dalam hal menyembuhkan tulang yang bekok itu sangat luar nalar Bahkan terkesan ajaib Kok bisa seperti itu? Sedangkan para dokter saja dengan ilmu kedokterannya sangat kewalahan biasanya dalam menangani masalah tulang bekok ini Banyak terapi dan prosedur yang harus dilewati Dan terlepas dari itu semua Bagi masyarakat sekarang yang sangat menanti-nanti kedatangan Ibu Ida Dayak di daerah mereka Beliau ini adalah anugerah yang dikirim Allah kepada mereka Dan sebagai jawaban dari harapan doa-doa mereka selama ini untuk bisa sembuh dari sakitnya Sehingga wajar saja beliau ini Ibu Ida ini akhir-akhirnya seringkali mendapatkan nilai positif dan apresiasi yang tinggi dari para masyarakat Siapa Ibu Ida Dayak ini biasanya dalam mengobati pasiennya itu seringkali menggratiskan semua pengobatannya Dan tidak umat-umatnya beliau ini Walaupun harus membeli minyak yang membeli minyak Ini narasi bicaranya ada macam Google suara-suara-suara Google Beda 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 warna suara-suara yang seorang ini warna suara-suara yang akan berbeda Nah, 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 nah Coba lihat kita apa yang akan dilakukan dia Dan kita akan cari dia Kalau itu udah macam suara Google Ya ujual itu pun harganya tidak terlalu mahal Ketika menemukan peristiwa seperti ini Maka saya jadi teringat pesan yang sering dinasihatkan oleh para ulama Bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda Yang artinya, barang siapa yang menghilangkan suatu kesulitan bagi seorang Muslim Maka nisya Allah akan menghilangkan suatu kesulitannya di hari kiamat gelap Hadis Riyad Muslim Nah, hadis ini menunjukkan betapa pentingnya membentuk orang yang mengalami kesulitan Karena Allah SWT akan membalas kebaikan tersebut di hari kiamat Selain itu, di hadis yang lain Rasulullah juga pernah bersabda yang artinya Orang yang paling dicintai oleh Allah Ialah orang yang paling banyak manfaatnya bagi sesama manusia Halis Riyad Ahmad Nah, jadi itu saja mungkin pendapat saya tentang Ibu Ida Dayak ini Di samping beliau memang punya kemampuan yang luar biasa Tapi yang lebih saya soroti adalah kebiasanaan beliau ketika menangani para pasiennya Beliau tidak pernah lupa untuk mengingatkan bahwa kesembuhan itu datangnya dari Allah Bukan dari dia Ini sangat layak dan patut untuk diapresiasi Nah, kalau menurut kalian sendiri bagaimana Tentang Ibu Ida Dayak ini Sang penyembuh tulang yang bengkok Silahkan tulis di kolom komentar Kata beliau Jadi Ibu Ida Dayak itu mantap sekali kalau bicara Memang bicara seperti itu Memang betul sekali Segala sesuatu itu perantara Termasuk Ibu Ida Dayak itu perantara Karena segala sesuatu itu atas kata Allah Segala sesuatu yang terjadi di dunia ini Semuanya sudah karena kata Allah Subhanahu wa ta'ala Nah Saya Akhirnya video kita hari ini Semoga video tadi bermanfaat Wabillahi wabillahi wabarakatuh